Heboh artis inisial K hobi ngutang padahal pakai tes bandit, diduga teman puji. Artis inisial K mendadak disinggirsi jumlah figur publik terkait utang. Menurut spilih yang beredar, artis inisial K tersebut suka pamer menggunakan barang branded dan jalan-jalan ke luar negeri. Korban artis inisial K rupanya bukan satu orang saja. Korban yang lain ikut buka suara seperti dalam video yang dibagikan akun Instagram at playitssafeforbaby pada Kamis 21 Desember 2023. Artis inisial K diceritakan suka minta tolong untuk menstranversi jumlah uang dengan berbagai alasan. Namun uang-uang itu tak kunjung dikembalikan hingga menumpuk puluhan juta rupiah. Padahal dia yang sama gue itu suka pamer. Beb tas gue harganya ratusan juta loh, bener-bener sefleksing itu sama gue. Ujar seorang wanita berkacamata yang mengaku sebagai korban artis inisial K. Artis inisial K juga bercerita mengenai kesulitan mengambil uang di perusahaannya sendiri. Alasan lain uang si artis inisial K dipegang oleh sang manajer. Pokoknya total utangnya dia dibuat sekitar 40 jutaan. Itu pun ada beberapa yang dibantu bayar sama kakaknya dia, imbu narasumber. Lebih lanjut ketika narasumber dalam video mendatangi rumah orang tua artis inisial K, ternyata dirinya bukan satu-satunya korban. Lebih parahnya lagi dia sering ngomong ke gue cari uang buat ibunya. Tapi nyatanya dia malah nyusahin ibunya, kata si narasumber. Di kolom komentar seorang warga net menyebut artis inisial K yang hobi ngutang pernah dekat dengan Fuji. Hal itu pun dibenarkan si pemilik video. Artis yang dulu dekat sama Fuji ya, komentar akun etopi. Ia wkwk balas et ias. Sementara itu, warganya dipostingan akun etpayitsufferbaby mendebak bahwa artis inisial K yang pernah dekat dengan Fuji adalah Kim Hout. Namun Kim Hout juga disindir tak layak dianggap seorang artis. Terima kasih telah menonton!